Nasi lengkau kastirebon Sederhana tapi rasanya enak banget ya teman semuanya Hanya tahu tempeh dan sayuran disiram dengan bumbu kacang Halo teman semuanya Ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel Apa kabar semua pada baik-baik ya Di episode ini Dapur Cantik akan membuat nasi lengkau kastirebon Bagaimana cara membuatnya dan apa saja buahnya yang diperlukan Simak terus ya videonya Tapi jangan lupa tekan dulu tombol loncengnya Supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel Ayo kita segera mulai jangan di skip videonya Ini adalah bahan-bahan untuk membuat nasi lengkau Ada tempeh dan tahu ya Kemudian sayurannya kami gunakan timun dan tau ki yang panjang Semua bahan ini siap untuk dimasak Tempeh dan tahunya saya akan potong-potong dulu ya Ini terserah saja ukuran dan bentuknya Karena nanti setelah digoreng pada saat penyajiannya Semua ini tempeh dan tahunya masih akan dipotong kecil-kecil begitu ya Tahu dan tempenya saya marinasi dulu ya Dengan dua bahan saja Garam Kemudian bawang putih yang sudah saya parut ya Kemudian saya tambahkan air Secukupnya saja airnya ya dikira-kira Saya ratakan dulu ya Garam dan bawang putihnya Sudah merata ya Saya akan masukkan tahu dan tempenya yang sudah dipotong-potong Saya masukkan semuanya Saya ratakan dulu tempeh dan bumbu marinasinya ya Sampai semua terlumuri ya Sudah merata ya Saya sisihkan dulu tempenya Kemudian saya akan masukkan tahu yang sudah dipotong-potong Tahunya saya balik-balik menggunakan tangan saja ya Supaya tidak patah-patah tahunya Sudah terlumuri semua ya Tahu dan tempenya dengan bumbu marinasinya Saya akan diamkan dulu sekitar 30 menit ya Tahunya setelah dimarinasi digoreng dulu ya Ini digoreng sampai matang kecoklatan Tapi tidak sampai kering sekali ya Tahunya saya balik-balik dulu ya Nah ini yang bagian bawah sudah kecoklatan Jadi supaya merata ya Kedua sisinya dan tahunya matang sampai kecoklatan ya Ini saya balik semuanya Tahunya sudah kecoklatan Sudah cukup ya Tidak sampai kering sekali Saya akan angkat dulu semua tahunya Dan ditiriskan dulu ya Selanjutnya tempenya juga saya goreng ya Digoreng sampai matang sampai kecoklatan ya Tempenya saya balik-balik dulu ya Ini yang bagian bawah sudah kecoklatan Jadi dibolak-balik ini supaya matangnya nanti bisa merata ya Tempenya sudah kecoklatan ya Tempenya sudah kecoklatan ya Sudah cukup Saya angkat dulu tempenya Saya tiriskan ya Ini adalah bahan-bahan untuk membuat bumbu kacangnya ya Atau saus kacang Yang pasti ada kacang tanah yang sudah digoreng Kemudian ada bahan-bahan lain seperti bawang merah Bawang putih Cabai rawit merah dan cabai rawit hijau Kemudian saya tambahkan cabai merah yang besar Bahan untuk bumbu kacangnya Saya goreng dulu ya teman semuanya Minyaknya sudah panas Ini digoreng sampai matang Kemudian cabai rawitnya ini tadi sudah saya kasih guratan ya Jadi pada saat digoreng Dia tidak meletup-letup Sambil diaduk-aduk supaya matangnya bisa merata ya Bahan bumbu kacangnya sudah matang ya Saya angkat dulu Saya tiriskan ya Setelah digoreng Bahan untuk bumbu kacangnya Saya blender dulu ya Ini kacang tanah yang sudah digoreng Garam Gula pasir Terasi Terasinya ini sudah matang ya teman semuanya Kaldu jamur Kemudian saya tambahkan air asam jawa ya Dari asam jawa yang sudah direndam dengan air hangat Ini agak banyak Oke Kemudian saya tambahkan air ya Secukupnya Bahannya sudah masuk semuanya Saya tutup dulu ya Choppernya Saya memblender bumbu kacang ini menggunakan chopper Mitochiba CH250 Mesinnya kuat dengan tornado power Bisa menghaluskan bumbu dalam hitungan detik Chopper Mitochiba CH250 ini Satu-satunya chopper di Indonesia dengan 9 mata pisau Dan menjadi top brand dari tahun 2022 sampai 2024 Yuk buat teman semuanya Saya sangat rekomendasikan untuk memiliki chopper Mitochiba CH250 Link pembelian sudah saya taruh di deskripsi Hasilnya seperti ini ya teman semua Menggunakan chopper Mitochiba CH250 Hanya dalam hitungan detik Hasilnya sempurna ya Lembut Bagus banget Untuk tingkat kekentalannya Itu sesuai selera masing-masing saja ya teman semua Mau suka kental atau suka agak encer Itu sesuai selera Kalau menurut saya Yang ini saya akan tambahkan air sedikit lagi ya Masih sedikit kekentalan Saya aduk-aduk ya Sampai merata Karena baru saja saya tambahkan air Nah ini sudah merata ya Teman semuanya Kalau sudah merata ini Baru boleh dicicip rasanya Kalau mau tambahkan Asinnya Tambahkan manisnya Boleh-boleh saja ya Sekarang tinggal penyajiannya saja ya teman semua Nasi lengkau kas cirebon Di piring ini sudah ada Tahu dan tempe goreng yang sudah dipotong-potong Kemudian ada timun yang sudah dipotong kecil-kecil Ada tauke panjang yang sudah direbus Tapi tidak terlalu layu banget ya Kemudian yang wajib ada ini Daun kucai ya teman semua Nasi lengkau kas cirebon Sederhana tapi rasanya enak banget ya Teman semuanya Hanya tahu tempe dan sayuran Disiram dengan bumbu kacang Bagi teman semua yang penasaran Silahkan mencoba Untuk membuatnya sendiri di rumah Terima kasih teman semua Yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel Dan jangan lupa berbagi dengan teman yang lainnya Sampai ketemu lagi Di menu-menu berikutnya Di Dapur Cantik Channel Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa